Youtuber itu kaya, youtuber itu punya banyak duit, youtuber itu punya mobil mewah, youtuber itu punya rumah yang sangat keren Youtuber itu bisa kemana-mana Youtuber itu bisa beli apa-apa aja yang dia inginkan Sangat salah Ciao, what's up guys, selamat datang kembali di channel saya Jero Putu Arnold, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian semua sehat Dan seterusnya mendapat rejakinya guys Guys, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Karena jangan subscribe kalian, sangat mensuper channel Jero Putu Arnold Terima kasih guys, enjoy the video Right guys, hari ini saya mau cerita sama kalian Tendang gaji pertama saya dari Youtube guys Jero Putu Arnold sudah dapat gaji dari Youtube Dan itu angkanya adalah Itu guys, segitu guys, segitu doang guys, segitu doang guys Dalam 6 bulan guys, segitu doang Sadis, wuh, gila 50 dolar, wuh, banyak orang bilang youtuber itu semuanya kaya Banyak orang bilang youtuber itu punya mobil mewah Wow, itu youtuber, youtuber artis, artis gila banyak duit Ayo kita traktir, dapat Ayo traktir kita dong, traktir disana, kesini Anjir, youtuber itu gak kaya bro Susah nyari duit bro, dari Youtube bro Viewers itu setengah mati bro Wuh Kekayaan itu gak penting bro, kalau di Youtube bro Seperti gue itu gak kaya banget Lo dilihat aja, rumah gue biasa-biasa, rumah biasa, bukan villa ya TV juga biasa-biasa aja Tapi gue youtuber kan, tapi gue gak kaya gitu loh Guys, jadi hari ini saya mau bilang Kalau gue udah dapet gaji pertama dari Youtube Ya itu segitu aja guys Gajinya 50 dolar Ya Aduh Kalau Lagi kalian yang ingin tau Seseorang youtuber kaya ya Misalnya orang youtuber itu kaya ya kan Kekayaan itu bukan dari duit Emang sih duit Tapi bukan dari itu guys Bagi saya jurnopetua Arnold Kekayaan itu Bukan kekayaan ya Salah aku ngomong Kesuksesan Kesuksesan Sukses menjadi seseorang youtuber Itu artinya ya Kalau sukses jadi seseorang youtuber Itu bukan duit Bukan duit Emang kalau lo punya duit ya Lo bisa beli ini beli itu Ya gak masalah Tapi itu gak penting Itu gak penting sekali Yang paling penting kalau lo mau sukses Lo bilang yang dibilang orang sukses Menjadi youtuber Kalau lo udah bisa ngidupin keluarga lo Lo udah bisa bantu-bantu orang yang bener-bener susah sama kehidupan mereka Lo bisa tunjukin itu semua Itu baru namanya sukses Membuat keluarga lo bahagia Membuat keluarga lo senang Membuat ibu lo, bapak lo bahagia Itu baru sebenarnya sukses Bener gak? Saya Jeruputu Arnold berasal dari Rusia guys Enjoy this video Jadi guys Yang bilang youtuber itu kaya sekali Youtuber itu keren Mantul Itu salah banget Bagi aku ya Sukses itu seperti ini ya guys Sukses itu adalah sesuatu-sesuatu yang penting guys Bukan kita bilang kita udah orang kaya banget terus kita sukses Sukses itu belum tentu ya Kalau kita udah kaya banget kita bisa bahagia guys Sukses itu dalam bahagia lo guys Kalau kita bisa membahagia keluarga kita Itu baru namanya sukses Kalau kita bisa membantu orang-orang Itu baru namanya sukses Yang setuju sama gue komen di bawah Jadi begitu guys Gue sekarang mau ambil Akhir Itu yang namanya sukses guys Seperti gue barusan bilang Membahagiai keluarganya Yang gue juga belum bisa sampai sekarang Membahagiai orang-orang di sekitar kita Yang itu juga gue belum bisa Yang gue sekarang cuma bisa menghibur kalian doang Kalau ada yang bilang gue tuh kaya Itu salah banget Gue bakalan bilang gue tuh bakalan kaya Di suatu titik Kalau orang-orang di sekitar aku bakalan kaya Baru gue bakalan jadi orang kaya Kalau orang di sekitar-sekitar aku belum kaya Gue gak mau jadi orang kaya Karena aku gak mau Cuma gue doanya jadi orang kaya Beli mobil mewah Buat apa Buat action I don't need that bro Acting doang Buat for bro Bawa Lambo Bawa BMW Bawa Ferrari No Thank you I rather Meningan ya Gue tuh ngambil uang itu Gue masukin duit itu Buat orang-orang yang bener-bener butuh Gue membuat orang-orang itu bahagia dulu Daripada gue bawa mobil mewah Gak ada untungnya Cuman action Meningan Guys Kalian tuh belajar dari video ini Gue lagi emang Gak tau kenapa ya Agak keras ya ini Membuat orang lain bahagia Membantu orang lain dulu di sekitar kalian Biar orang lain juga Rasanya tuh enak Ya mungkin susah ya nyari seseorang seperti itu guys Zaman now ya Kita tuh semua pengen bawa mobil Bawa pesawat pribadi Lama-lama Punya pabrik emas Punya mesin cetak-cetak duit lah Nah Jangan kesana guys Jangan lari kesana guys Jangan Tolongnya aku sih Pengen ya Biar nambah orang-orang seperti itu guys Orang-orang yang bener-bener Positive thinking gitu loh Positive thinking guys Jadi Nanti di suatu saat Jeroputo Arnold Bakalan misalnya Sukses di Youtube Gue gak akan bilang Gue tuh sukses guys Gue gak akan bilang Gue punya misalnya 100 ribu subscriber Gue udah Bersyukuri I don't care about that Yang aku pikiri Yang aku fokusi Itu satu Buat kalian menghibur Mungkin sebisa-bisa aku Karena aku shooting sendiri Ngedit sendiri Mikirin video sendiri Semua kayak seperti itu lah guys Tapi aku yakin Suatu hari saya bisa Menjadi seseorang sukses Ya itu dalam arti saya ya Seseorang sukses Membantu orang-orang Yang bener-bener Pengen Perlu Bantuan dari kita guys Itu Itu paling penting Itu nomor satu itu Membantu orang Yang bener-bener butuh Keliling Indonesia Bila perlu keliling Indonesia Bila perlu keliling dunia Kita bantu-bantu Orang Yang bener-bener susah Seperti di Afrika Orang gak bisa minum air Kita aja harus syukuri Kita masih bisa makan Makan nasi Minum air Biarpun kita gak orang-orang kaya Seberapa kekayaan lu Seberapa sih kehidupan lu Tetap syukuri guys Ingat itu Syukuri dan fokus Ke masa depan Karena Di dalam pikiran aku ya Karena aku memang orangnya Sangat baik ya Bagiku itu ya Bagiku itu guys Kalau Kita ini bener ya Kita ini bersyukur guys Harus bersyukuri banget ya Coba aja Ya bener Seperti gue tadi bilang Coba aja liat orang lain Minum gak bisa Makan gak bisa Rumah pun gak punya Tidur di jalan Lu bayangin itu Makanya Gue pengen Sebenernya Ngerubahin kehidupan Kemanusia-manusia ini Niat gue tuh Membantu orang-orang Yang disana Karena Kalau misalnya gue Bakalan Bantu Orang-orang itu ya Orang-orang yang Bener-bener Pelu bantuan Dari sana Gue bakalan Lebih bahagia Karena lebih banyak Kita membantu Orang-orang Lebih banyak Kita bakalan Dapat nantinya Daripada kita Lebih banyak Sombong Membawa mobil-mobil Yang bener-bener Gak jelas Itu bakalan Ya Kalian tau lah guys Yang Aku Gak tau ya kenapa Aku keras Keras banget hari ini ya Tadi abis nonton video Soalnya kayak orang-orang miskin Orang-orang bener-bener Gue langsung Gimana ya Tertembak gitu loh Disini tuh Makanya guys Bagi kalian yang bener-bener Mau ngikuti Sama Jero Petua Arnold Buat membantu Orang-orang Silahkan Aku gak maksa Gue bakalan seneng Lebih banyak orang seperti itu Jadi guys Ayolah Marilah kita Mulai berubah Ke Jalur yang Lebih baik Daripada yang Jalur kita ngambil Sekarang Sebelum kita nyesel Mobil mewah Semuanya itu bisa punya nanti Itu semua nanti Itu pun Kalau perlu Buat apa ya kan Kalau Bagi gue ya Hey You don't need that man It's just a waste of money Itu hanya Hanya buang-buang duit Daripada lo buang-buang duit Buat mobil mewah Lo bisa membuat Seperti Akomodid Akomodid Akomodidasi Buat orang-orang Sebenernya miskin Jadi mereka bisa Nginap disana Gratis Mereka gak tidur di jalan Mereka gak usah tidur di jalan Free Mereka punya makanan yang enak Mereka punya tempat tidur yang enak Mereka punya orang-orang yang peduli Sama mereka juga Yang baik-baik Itu bagus guys Itu bener-bener bagus Jadi kalau menjadi seseorang You So My God Itu Lo harus membuat sesuatu Biar orang lain tuh bahagia dan bangga sama kamu Seperti Satu seseorang Yang bener-bener suka membantu orang-orang Baim Paula He is very good Dia tuh youtuber Indonesia yang bener-bener mantap Aku sangat suka sama cara dia Itu Dia tuh juga Punya hati yang baik Dia tuh niat membantu orang-orang Itu yang gue suka Orang Pinter Youtuber yang pinter di Indonesia Deddy Kobuzer He is my favorite Dia adalah youtuber Yang gue paling suka ya Deddy sama Baim Paula Two people that are very very nice Dan lagi satu ada juga guys Kalian nonton Rian TV He is very good Dia juga membantu orang Miskin Orang-orang miskin Gue juga nonton dia Itu lucu banget sih orangnya Anyway guys Ingat guys Berubah Pola pikiran Ke jalur yang lebih baik Mulai membantu-membantu orang Kalau kalian memang punya rejeki lebih Jangan menggunakan Untuk kalian semua Membuatlah keluarga kalian bahagia Membuatlah orang-orang Di sekitar kalian bahagia Dan Semoga Yang sesuatu yang kalian lakukan itu Yang membuat orang lain bahagia Semoga sesuatu itu Bakalah membuat kalian juga bahagia Ingat Gak ada bahagia Gak ada kehidupan Gak ada bantuan Ya Gak ada kehidupan juga guys Kita dibikin Dengan Tuhan Biar kita tuh Bener-bener Bisa Saling membantu guys Sebenernya manusia harus Seperti itu ya Bukan bikin saling susah Bukan Bukan saling benci Bukan saling berantem Marahan Itu sebenernya Kita itu Di dalam jiwa kita Itu sebenernya Gak ada Gak ada guys Manusia itu Udah dibikin Perfect Kita itu udah dibikin Gimana ya Kita udah dibikin Baik guys Manusia itu Harus sesama-sama cinta Manusia itu harus Sesama-sama respek Sesama-sama bantu Dan menghargai Itu guys Marilah kita semua Di bumi ini Menjadi keluarga Ya Seperti itu guys Intinya gitu guys Anyway guys Terima kasih banget kalian sudah nonton video saya Jero Putu Arnold Semoga video ini menerbaat Buat kalian semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jero Putu Arnold Sampai jumpa di video berikut Saya Jero Putu Arnold Bye